Mengandung kurang lebih 30% hijauan, jadi komposisnya 30% hijauan, 70%-nya adalah bahan-bahan konsentra tadi. Selamat pagi sahabat Sapi Bagus, jumpa lagi dengan Sapi Bagus TV, channel inspirasi dunia petanakan Indonesia. Jadi sahabat semua, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat komplet fit, jadi ada hijauan dan konsentrat. Bahan-bahan yang kita perlukan tentunya, yang pertama adalah hijauan. Hijauan ini sudah kita fermentasi sebelumnya. Jadi ini sudah terfermentasi, nanti kita gabung dengan bahan-bahan konsentrat yang lain untuk menjadi komplet fit. Sementara bahan-bahan konsentratnya adalah, yang pertama ini adalah janggel dan jagung yang kita giling bersama. Jadi selain janggelnya, ini juga seperti ini, bahan bakunya ya. Jadi ini adalah janggel dan jagung. Ini kita giling menjadi bentuk tepung seperti ini. Ini selain sumber serat, ini juga memiliki kandungan karbo dan vitamin, karena ini dari jagung kuning. Proteinnya cukup tinggi, jagung kuning, kurang lebih 9%. Dan karena dia berwarna kuning, ini mengandung vitamin cukup tinggi juga. Bahan konsentrat yang lain adalah, kita punya kulit kopi. Ini kulit kopi, kulit kopi, kemudian bahan sebagai sumber karbo yang lain, ini tepung biskuit. Tepung biskuit, kemudian sebagai sumber proteinnya, kita pakai bungkil sawit. Nah ini bungkil sawit, ini proteinnya seterah 14% sampai 16%. Kemudian, yang terakhir bahan kita adalah polar. Polar ini selain sumber karbo, dia juga mengandung protein cukup tinggi. Sekitar 14% sampai 16%. Pelengkapnya adalah mineral. Mineral kita punya produk mineral dan vitamin, ini komplit. Jadi selain mineral, kita juga ada vitamin. Terima kasih telah menonton! 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 Tepung biskuit! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton